Ada 68,2 juta sektor informal, jadi mau tidak mau sektor ini harus diberikan perhatian yang sangat penting. Nah, bagaimana nasib mereka? Sangat menyedihkan. 68,2 juta itu kita lihat, ini isi dari surat kabar, ada suami pengojak kecelakaan, istrinya nekat jual kupon togel, petani tewas seti pun penting, hampir semuanya menyedihkan. Sangat menyedihkan. Lalu kenapa tidak terlindungi? Banyak sekali persoalan, misalnya mereka tidak punya pendapatan, tidak memiliki akses, administrasinya rumit, udah orangnya susah dikasih rumit-rumit lagi, maka semakin susah lah, belum sadar jaminan sosial. Nah, situasi ini kemudian tentu harus dicarikan jalan keluar. Jalan keluarnya kita lihat peran negara. Sekarang sudah ada skema SISN, dan ini bahagian dari Pancasila nih. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tidak apal lagu Indonesia Raya, tapi Pancasila seksa apal. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mengharuskan adanya perlakuan bagi mereka. Nah, misi SISN pun saya kira semua kita paham. Harus memberikan pelindungan kepada seluruh rakyat Indonesia termasuk TKN formal. Bagaimana indikator jaminan sosial itu? Kita lihat sekarang di beberapa aspek. Di ekonomi ada pertumbuhan middle class. Di teknologi ada penetrasi telepon selulep. Di sosial ada pertumbuhan urban. Di politik juga otonomi daerah kuat. Di market tenaga kerja tumbuh 3% per tahun. Hal-hal ini saya kira harus menjadi perhatian bagi seluruh penyelenggara jaminan sosial. Ada implikasi dari perubahan-perubahan ini. Terhadap bagaimana memberikan jaminan sosial bagi para pekerja. Nah, kalau sekarang ada cara-cara untuk meng-cover mereka. Ada yang pendekatan asuransi sosial. Tetapi asuransi sosial ini punya kelemahan. Kelemahannya misalnya iurannya agak mahal. Sistem administrasinya rumit. Skema iurannya tidak bisa tailor-made dan seterusnya. Nah, berdasarkan situasi ini. Apa yang dilakukan oleh yang sosial untuk meng-cover mereka. Faktanya kami sekarang sudah memberikan perlindungan terhadap 700 ribu pekerja informal di Indonesia. Walaupun sebenarnya belum wajib, tapi kami sudah lakukan itu. Tetapi fakta yang lain, klaim rasinya sangat tinggi. Sand-overnya juga sangat tinggi. Dan biaya operasionalnya juga sangat tinggi. Ini situasi yang ada. Berdasarkan ini, kami mencoba berpikir, melakukan inovasi, meneliti. Karena mereka tetap harus di-cover, harus ada cara-cara baru untuk memberikan coverage kepada mereka. Apa cara baru itu? Ada beberapa elemen dalam meng-cover mereka. Satu ada aspek kemasaran, registrasi. Aspek kemasaran ini sangat penting. Tidak mungkin sektor informal itu datang sendiri ke badan penyelenggara. Untuk makan aja susah. Apalagi untuk bayar iuran. Jadi harus ada upaya meng-edukasi sektor informal itu. Agar mereka mengubah mindsetnya bahwa menjadi peserta jaminan sosial is needed. Menjadi peserta program jaminan sosial itu dibutuhkan. Lalu kemudian aspek administrasinya tidak bisa seperti pekerja formal. Kalau kita bikin mereka suruh isi daftar 10 mandatory field. Saya kira sampai kuda gigit emas permata pun tidak bisa jadi peserta dia. Harus ada cara-cara yang khusus di administrasi ini. Lalu bagaimana iurannya dipungut? Kalau pekerja formal sangat mudah. Kalau rekan saya askes tidak usah dipungut datang sendiri itu dari APBN. Kalau perusahaan formal kami harus approach supaya mereka datang. Tapi dibayar memberi kerja. Kalau peserta informal ke bank pun mereka tidak berani. Bagaimana mereka mau bayar? Harus ada cara-cara khusus. Lalu manfaatnya juga harus bisa dinikmati dengan terifikasi yang akurat. Kalau tidak nanti pengelenggarannya bisa jebol. Yang daftar si Polan, yang klaim si Badu. Nah ini adalah strategi yang kami lakukan dengan menggunakan manajemen sistem informasi yang handal. Seperti apa? Kami melakukan redefinisi model bisnis. Dan melakukan kolaborasi strategis dengan industri lain. Apakah itu dari akses, kemudian administrasi dan pelayanan. Lalu memanfaatkan perkembangan teknologi dan penetrasi industri keuangan di masyarakat. This is really new approach to capture informal sector. In Indonesia especially. Saya ngomong gitu maksudnya ngasih tahu saya juga bisa bahasa Inggris kepesertainya. Saya khawatir malah bahasa Inggris nanti yang lokal ya gak ngerti. Jadi bahasa Indonesia saja lagi. Nah platform yang kami kembangkan. Kita buka akses fisik. Sekarang ini ada 1, 121 kantor cabang. Dan kami baru membuka 512 outlet. Bekerjasama dengan sebuah bank di Indonesia. Jadi amanah undang-undang bahwa jam sospek harus ada di seluruh kabupaten kota. Tahun ini sudah terpenuhi. Sekarang kami punya 512 outlet di Indonesia. Lalu bagaimana caranya mengakses mereka? Kita kerjasama dengan bank. Bukopin, Mandiri, BNI, DRI. Ada ATM, Internet Banking, JSPO. Nah ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Kalau ada dari bank-bank yang lain jangan tersinggung. Tapi kami punya kerjasama dengan DRI. Untuk meng-capture informal sektor. Itu gunakan lembaga-lembaga yang sudah masuk ke sana. Misalnya Rural Bank. Rural Bank itu punya akses ke sektor informal. Dan mereka tidak perlu mendatar. Tapi dijemput. Kami segera akan berkerjasama dengan DRI. Menggunakan terasnya. Lalu koleksi iurannya itu pakai motor. Motor datang ke pasar-pasar. Isi di situ. Membayar iuran di situ. Melalui DRI. Ini satu cara yang kami lakukan. Yang lain apa? Hampir semua penduduk Indonesia ini punya mobile phone. Tukang martawa saja punya mobile phone. Cara yang paling mudah adalah mereka register lewat mobile phone. Membayar iurannya dengan bayar pulsa. Dan saya tahu cara ini sudah ada di Gabon di Afrika. Ada di Nigeria. Di sana pakai ini karena akses geografis yang jauh. Indonesia juga dengan sabang Marokai dengan pengguna setahu saya sekarang 170 juta nomor handphone di Indonesia. Tinggal dikasih di sini aplikasi Rek nomor sekian-sekian-sekian jadi peserta BPJS Kesehatan. Rek nomor sekian-sekian jadi peserta BPJS Kesehatan. Use the technology. Atau capture mereka. Nah lalu apa berikutnya? Kami Jam Sostek juga berkepentingan dengan mereka. Bukan cuma dalam kaitan kesehatan yang dikelola oleh ASKAS nantinya. Atau BPJS Kesehatan. Tapi mereka akan menjadi potensi untuk peserta jaminan hari tua. Jaminan keselakaan kerja. Jaminan kematian dan jaminan pensiun. Oleh karena itu kami tidak menunggu tapi jemput bola. Dekat dengan mereka. Di situ kata kuncinya. Jangan menunggu tapi capture mereka. Caranya apa? Kami dalam proses untuk kerjasama dengan ini apa ini? Alfamart, Carefour, 7-Eleven, Hypermart. Semua yang bersifat retailer ini bisa menjadi perpanjangan tangan untuk meng-capture informal sector. Ini beberapa teknis yang kami akan lakukan. Nih pakai e-money. Kita bisa buat kartu khusus ke mereka untuk jadi peserta. Jam Sostek BPJS dan Kerjaan atau BPJS Kesehatan. Saya biasanya berdiri mas. Jodoh agak susah juga. Tapi ya sudahlah cuma 15 menit kan. Nah lainnya apa? Ini kami memberitahu. Sangat tidak sulit kalau kita mau. Gunakan teknologi. Mereka bisa mendaftar lewat ATM. Lalu lewat ATM ke kami. Ini juga dengan cara yang tadi saya sebutkan. Ini juga dengan cara itu. Telco. E-money pakai T-Cash, Indosat, dan segala macam. E-money dan seterusnya. Nah yang tadi saya ceritakan adalah capture peserta melalui pihak lain. Pihak lain itu lembaga keuangan. Atau lembaga yang bergerak di bayang teknologi. Cara yang baru, cara yang juga bagus adalah kerjasama dengan beliau yang paling kiri. Pemerintah daerah. Bagaimana melakukan edukasi, pemetaan potensi, pemasaran, registrasi. Mereka itu harus dapat izin nanti dari Pemda untuk melakukan berbagai kegiatan. Pada saat itulah pemerintah daerah. Regional government educate them. Ketika mereka membuat EKTP misalnya. Ketika mereka meminta izin usaha misalnya. Di sini. Nah kami kemudian melakukan ini strateginya. Saat ini kami hampir bekerjasama dengan seluruh kepala daerah. Tingkat 1 maupun tingkat 2. Agar para pekerja informal itu bisa mendapatkan pelindungan jaminan sosial. Khususnya dari Jamsostek. Nah lalu yang lain. Saya sudah pernah cerita ini ke Pak Wamen. Kami akan konversi kartu jaminan sosial itu menjadi smart card. Kalau BPJS kesehatan berkenan dan mau bersama kami ini akan baik sekali Pak Wamen. Karena satu kartu saja mereka tidak perlu punya banyak kartu. Satu kartu mereka bisa pakai untuk keterekerjaan. Mereka bisa pakai untuk kesehatan. Dan kartu ini bisa dia pakai untuk ke bank. Bisa dia pakai untuk telekomunikasi. Dia pakai transportasi. Dia pakai belanja sebagai diskon card. This is a smart card. Yang pertama punya yang ada fotonya ini Pak. Smart card ini akan menjadi sangat sakti. Karena dia bisa dikasih loan di dalamnya. Bisa dikasih saving di dalamnya. Bisa dikasih akses dengan merchant. Kalau dia belanja UMKM itu ke toko-toko besar bisa dapat diskon. Dan ini yang kami sedang lakukan. Insya Allah tanggal 1 Januari 2014 ini akan launching. Smart card. Askas akan ikut tapi masih 2015 ya. Atau modu percepat. Kalau kartu ini lebih cepat lebih baik Pak. Lalu dari hasil semua itu mudah-mudahan insya Allah akan muncul jaminan sosial yang kami sebut sebagai World Last Social Security Institution. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.